hai oke jadi disini nanti kita santai aja teman-teman bisa di eh diposisikan dengan santai rileks biar teman-teman bisa kita sering-sering bareng disini nanti itu ini saya kasih bison biar lebih rileks ya teman-teman biar enggak terlalu kaku nanti Oke kita langsung mulai Oke jadi kali ini saya ingin disini sharing ya teman-teman sharing terkait klasifikasi teks dengan LSTM dan fastek gitu ya jadi disini konsepnya kita sering saja karena disini saya juga masih bisa ambil belajar juga jadi saya sharing disini adalah salah satu cara saya untuk belajar gitu ya jadi koreksi saya jika nanti mungkin ada hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas nanti bisa disampaikan juga itu ya Oke langsung kita mulai Oke ini adalah topik bahasan yang akan kita sharingkan malam ini gitu ya untuk yang pertama yaitu way klasifikasi teks jadi kenapa sih kita harus melakukan klasifikasi klasifikasi teks gitu ya dan yang kedua kita akan sharing terkait longshot memory hati atau ini salah satu dari algoritma di neural network ya teman-teman terus kemudian kita akan membahas tentang fastek software embedding yaitu salah satu algoritma untuk mengubah data teks menjadi data nomor kita dan yang terakhir nanti kita akan ngoding bareng ya teman-teman modeng bareng mempraktekkan apa-apa yang udah kita seringkan biar teman-teman bisa lebih paham gitu lah gitu ya Oke lanjut Oke sebelum kita mulai alangkah baiknya kita bisa kenalan dulu ya teman-teman biar mungkin nanti setelah ini ada yang mau koneksi atau mungkin diskusi-diskusi bareng juga boleh gitu oke eh perkenankan nama saya Wujita kealan sorry saya dari Bujonegoro Jawa Timur jadi saya domisi liti Bujonegoro Jawa Timur domisi asal gitu ya teman-teman mungkin yang pernah kesana atau pernah tahu ada di Bujonegoro terus untuk saat ini saya menemukan S1 matematika di Universitas 11 Mart tempatnya di Solo jadi sekarang mungkin lagi domisi selesai di Solo gitu ya terus eh lanjut untuk minat saya punya minat di bidang artificial intelligence dan web programming jadi teman-teman mungkin disini saya punya fokus gitu ya suka sama bidang artificial yang tercinta itu di domain data science nlp ataupun computer vision dia dan juga di web programming saya juga menekuni untuk front-end web dan juga big-end web gitu ya teman-teman nah asalnya ini ada beberapa akun teman-teman saya mungkin teman-teman bisa connect bareng disini ya Oh nanti temen-temen kalau yang mau connect bareng di link in boleh banget buat connect cari takya gusi nanti bisa ketemu disitu jadi kita bisa connect dan mungkin nanti kalau ada eh hal yang mau didiskusikan bisa hubungi saya lewat link in gitu ya ataupun teman-teman jadi saya beberapa kali untuk menulis repository tentang kode-kode tentang artificial intelligence dan juga web programming itu saya baptis lewat github jadi teman-teman mungkin kalau kipot terkait apa-apa saja yang sudah pernah saya kerjakan karena itu saya upload semua di akun github saya ya teman-teman jadi nanti bisa dilihat ataupun kalau ada repository yang cocok bisa di start dulu nanti biar bisa di coba pelajari atau gimana gitu ya dan juga teman-teman mungkin kalau ada yang pengen yang lebih kenal lagi saya mempunyai web personal personal website jadi teman-teman bisa kunjungi takya gusi.com gitu ya teman-teman Oke itu mungkin ada sedikit perkenalan saya semoga bisa menambah menambah relasi teman-teman dan juga menambah apa ya channel diskusi kita nanti ya Oke yang pertama jadi seperti table of content tadi kita yang pertama akan membahas way klasifikasi teks jadi kenapa sih kita harus mengklasifikasikan sebuah teks gitu ya teman-teman jadi eh kenapa sih kita harus mengklasifikasikan teks yang pertama gitu ya aplikasinya untuk apa sih klasifikasi teks itu jadi yang pertama kita dengan dapat mengklasifikasikan teks itu biasanya diimplementasikan di pencarian web dan aplikasi Hai jadi teman-teman ketika teman-teman mencari atau searching dengan kata kunci mereka akan memprediksi gitu ya teman-teman ketika teman-teman enter atau eh klik tombol search itu akan keluar semua hal-hal yang eh apa ya berhubungan dengan kata kunci yang teman-teman masukkan yaitu salah satu apa ya implementasi klasifikasi klasifikasi teks itu ya jadi ketika teman-teman masukkan input itu input itu akan diprediksi apa-apa aja yang akan berhubungan dengan kata kunci tersebut gitu ya terus yang kedua yaitu eh konten ranking jadi ketika teman-teman mencari di web atau aplikasi itu kan pasti ada urutannya teman-teman jadi pasti yang dihalaman pertama itu paling istilahnya apa ya probabilitasnya itu paling tinggi yang berhubungan dengan itu dan ketika teman-teman beralih ke apa halaman-halaman selanjutnya halaman pencarian selanjutnya itu akan apa hubungannya akan lebih sedikit gitu jadi itu salah satu implementasi dari klasifikasi klasifikasi teks yaitu konten ranking setelahnya ada spam filtering jadi ketika teman-teman melihat email atau ada di akun email teman-teman biasanya kan ada nih khusus bagian untuk pesan spam gitu ya jadi pesan spam itu kenapa kok bisa langsung masuk ke situ ya teman-teman jadi mungkin ketika dulu teman-teman itu apa ya Oh merasa pesan itu kok pesan email itu kok terasa mengganggu itu itu kan Biasanya teman-teman bisa dikategorikan untuk spam ya teman nah itu dari algoritma email itu akan mempelajari pesan-pesan yang masuk ke depannya yang ketika itu masuk ke kategori yang teman-teman teman-teman kategorikan ke spam itu nanti otomatis jadi langsung masuk ke spam jadi itu akan mempermudah teman-teman agar pesan-pesan yang penting bisa lebih masuk itu ya itu yang ketiga terus yang keempat yaitu ada implementasinya untuk understand user for target marketing jadi mungkin salah satu implementasinya gitu ya teman-teman mungkin biasanya di yang banyak platform yang memiliki banyak sumber daya data teks itu kan salah satunya Twitter ya teman-teman nah dari situ teman-teman bisa ambil nih scrapping atau bahasa teknisnya yaitu scrapping atau crawling dari Twitter gitu ya teman-teman Nah teman-teman bisa coba nanti bisa diklasifikasikan nih jadi coba salah cari satu keyword dan nanti akan kita scrapping Nah nanti kita klasifikasikan gitu ya teman-teman jadi sebenarnya apa sih tanggapan para netizen itu terkait topik yang teman-teman cari itu gitu Nah itu jadi dari hasil klasifikasi itu mungkin nanti akan ada klasifikasi Oh ternyata di topik ini banyak head 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 tweetnya gitu ya jadi mungkin jadi di topik klik ini banyak head-head Twitter Nah itu eh Bisa lebih mengetahui pengguna untuk target marketing nanti nanti apa 5mp6 Yesus ya teman-teman terus untukrais lainnya yaitu ada sentiment analisis jadi sentimen analisis ini mengkategorikan mengkategorikan teks itu masuk ke dalam sentimen negatif ataupun sentimen positif dan untuk apa ya untuk implementasinya akhir-akhir ini mungkin teman-teman menjumpai klasifikasi di tweet ya sentimen analisis Twitter gitu ya teman-teman mungkin topik tentang pemilihan presiden gitu biasanya teman-teman akan menjumpai apakah di topik pemilihan presiden itu banyak memiliki sentimen negatif atau positif itu akan bisa menganalisa gitu ya teman-teman jadi keberjalanan bilpres itu akan nanti bisa memberi dampak yang yang positif atau yang negatif itu dari hasil sentimen analisis tersebut ya jadi itu beberapa hal yang bisa menjadi implementasi dari klasifikasi teks jadi dari beberapa hari ini bahwa kita tahu pentingnya klasifikasi teks jadi kenapa sih kita harus melakukan klasifikasi teks gitu ya oke nah eh ini adalah salah ada salah salah satu platform yang pernah saya kembangkan bersama tim teman-teman jadi ini adalah aplikasi sentimen analisis jadi ini salah satu aplikasi dari klasifikasi teks tadi ya teman-teman jadi yaitu sentimen analisis gitu nah disini saya mengembangkan aplikasi sentimen analisis untuk review produk di e-commerce ya teman-teman jadi ketika teman-teman memasukkan link URL itu akan otomatis mengambil semua komen-komen review-review yang ada di produk yang teman-teman masukkan di sini gitu ya Nah gitu Nah setelah itu akan masuk ke dalam istilahnya kalau di web itu back-end lah dimasuk diproses disitu diklasifkan satu-satu persatu nah setelah itu akan disumeri teman-teman jadi biar tahu gitu apa tondongnya dari produk ini itu sebenarnya lebih banyak review negatif atau review positif video teman-teman jadi disini bisa membantu para pelaku usaha untuk selain mengenali dari produknya ini dari review produk gitu ya jadi ini di nanti akan diberikan rekomendasi gitu ya jadi mungkin kenapa sih kok perlu diadakan sentimen analisis di review produk jadi mungkin teman-teman juga pernah menjumpai ya ketika melihat review produk di salah satu e-commerce biasanya banyak orang-orang yang memberikan apa ya review tapi tidak sesuai dengan bintangnya wae itu juga agak menyusahkan gitu ya ketika mungkin memberikan review negatif tapi Oh memberikan bintang lima itu kan akan juga menyusahkan untuk teman-teman teman-teman para pelaku usaha untuk menganalisis karena mereka biasanya lebih fokus ke bintang yang lebih sedikit untuk memperbaikannya dengan sentimen analisis ini ini mereka bisa lebih efisien untuk menganalisis apa-apa kekurangan mereka gitu ya Nah mungkin kalau teman-teman mau mencoba akan saya oke ini ada yang tanya ya mungkin habis ini akan saya cepat oke itu alamat webseksnya mungkin teman-teman yang ingin mencoba untuk testing-testing nah itu mungkin teman-teman bisa coba sing-up ya apa daftar dulu karena itu memang baru uji coba jadi jangan khawatir teman-teman datang teman-teman enggak akan saya kereko disitu enggak enggak akan kereko disitu jadi itu nanti otomatis akan hilang ya jadi teman-teman coba aja daftar nanti akan mendapatkan fitur untuk sumeri eh sentimen negatif dan juga positif ya dan juga akan ada rekomendasi apa-apa yang kurang dari produk tersebut nah ini kebetulan baru yang dikembangkan untuk Shopee jadi nanti teman-teman bisa kunjungi laman Shopee dan nanti bisa pilih salah satu produk terus teman-teman bisa copy untuk link tersebut dan dimasukkan ke websitenya gitu ya mungkin teman-teman bisa coba gitu ya oke eh ini ada pertanyaan dari Mas Ah dan Jaim kalau pesan di Gmail ketika email jenis yang sama masuk terus menulis apakah itu akan digolongkan ke spam oleh pihak logat logaritma Oh masnya algoritma Gmail ya Oh ya Nah itu sebenarnya apa ya memang setiap algoritma spam jadi istilahnya setiap apa ya setiap perusahaan tuh pasti punya modelnya masing-masing jadi tim developer mereka pasti akan istilahnya melatih modelnya masing-masing ya karena kita akan enggak mungkinkan setiap perusahaan tuh sharing eh istilahnya model machine learning yang mereka kembangkan kita enggak enggak mungkin nah otomatis itu apa ya jadi tergantung perusahaan masing-masing itu ya ketika Google mungkin kalau Google eh ketika ada pesan yang sama terus-terusan masuk itu kan mungkin kalau dari modelnya itu mempelajarinya ketika ada pesan yang sama so itu di kategorikan sebagai spam Nah itu akan jadi spam gitu ya teman-teman jadi untuk rulesnya itu nanti tergantung model-model yang dilatih ini oleh setiap perusahaan gitu ya teman-teman Oke itu kita lanjut lagi Hai neru teman-teman bisa dicoba untuk platformnya ya mungkin bisa membantu teman-teman juga untuk mencari tahu merisam produk yang teman-teman ingin beli gitu ya kira-kira kurangnya apa sih itu biar teman-teman bisa lebih tahu gitu Oke selanjutnya eh kita akan eh lanjutkan untuk peplen klasifikasi teks jadi peplen ini adalah eh standard tab by stepnya gitulah jadi untuk melakukan klasifikasi membuat model klasifikasi teks kita punya eh eh yang umum itu seperti ini kalian jadi pertama kita punya data mentah jadi kalau kita punya data mentah ada teks dan label jadi karena klasifikasi teks ini merupakan supervised learning atau model yang misalnya mempelajari dari data yang sudah telah beli jadi kita harus mempunyai eh datanya yaitu teks itu dan labelnya gitu jadi biar modelnya itu bisa mempelajari eh ketika punya teks ini mereka akan digolongan ke label yang kemana gitu ya Nah yang saya dari data mentah itu akan masuk ke preprocessing nah output preprocessing data itu apa jadi mesin learning itu tidak bisa mengolah data gambar eh data gambar data teks atau data nah istilahnya yang unstructured gitu jadi eh tidak terstruktur seperti teks atau gambar jadi mesin learning itu istilahnya apa ya di dalamnya itu terdiri dari eh banyak fungsi-fungsi gitu ya jadi kalau matematika kan eh otomatiknya pakai konstanta itu pakai numergi ya teman-teman nah sama seperti machine learning jadi mereka hanya bisa memproses eh angka-angka ya jadi sehingga kita perlu melakukan preprocessing data untuk agar teks itu bisa di olah di machine learning itu jadi seperti ini mungkin gambaran kasarnya teman-teman Nah setelah kita memiliki data numerik Nah itu akan masuk ke algoritma mesin learning atau deep learning gitu ya teman-teman jadi akan masuk untuk dilatih untuk dilatih agar bisa mengklasifikasikan Nah setelah dilatih kita akan mendapatkan model yang siap untuk melakukan klasifikasi teks pada data baru Nah itu mungkin eh gambaran kasarnya teman-teman untuk peplen klasifikasi teks ini kita step-by-stepnya gitu Nah untuk yang lebih lanjut kita akan bedah nanti kita teman-teman oke yang selain itu ada kita akan membahas tentang long short-term memory dia apa sih LSTM itu ya oke jadi kalau kita belajar tentang neural network atau jaringan syaraf tiruan gitu ya jadi jaringan syaraf tiruan itu adalah implementasi dari jaringan syaraf yang ada di otak kita itu jadi mereka bisa mempelajari dari data-data masa lampau dan akan memberikan bisanya sebuah ingatan lah dan dan itu akan bekerja untuk mengklasifikasi mengklasifikasikan atau tugas yang lain seperti itu Nah untuk beberapa ini saya mengambil dua dua jenis neural network yang paling basic ya teman-teman ada deep neural network yaitu susunan susunannya seperti ini dan juga recurrent neural network jadi ini perbedaannya jadi untuk deep neural network itu ini biasanya digunakan untuk data tabuler jadi teman-teman ketika punya Eh mungkin tak Oh prediksi hujan gitu teman-teman mungkin ketika sunyai sekian dan tem apa awalnya sekian Nah itu itu akan dikategorikan sebagai Oh apakah akan hujan atau tidak itu salah satu implementasinya di NN atau deep neural network nah beda dengan RNN nah kalau di NN itu mereka memproses input itu dalam sekali proses gitu jadi langsung dimasukkan semua mungkin ketika teman-teman punya data terkait apa ya eh mungkin diagnosa untuk diabetes mereka punya gula darah berapa terus eh Hai untuk apa ya mungkin beberapa hal yang berkaitan untuk diabetes nah mereka itu langsung dimasukkan ke dalam model tuh langsung gitu ya jadi langsung semuanya dimasukkan nah beda dengan RNN jadi RNN itu memasukkan data itu satu persatu ya teman-teman jadi mungkin ketika contohnya RNN ini digunakan untuk data yang istilahnya bersifat sekuens jadi data pertama dan selanjutnya tuh eh saling berkaitan gitu ya teman-teman jadi itu eh salah satu karakteristik RNN mereka bisa membuat memproses data sekuens nah jadi mereka bisa bisa menyimpan hubungan data-data tersebut dan data selanjutnya itu mereka mereka menyimpan informasi-informasi yang berkaitan dengan hubungan antara dua data tersebut jadi misal kita punya kata it is good movie nah itu dia akan memproses satu persatu pertama mereka akan memproses it dan itu akan mempelajari Nah setelah itu mereka akan masuk ke is jadi eh mereka memprojari oh ternyata setelah itu biasanya is gitu nah itu contoh gambaran kasarnya gitu teman-teman jadi mereka akan mempelajari satu persatu jadi mereka mempelajari urutan data gitu selain data teks mereka juga bisa karena memproses data time series yang mana data teks time service itu kan juga sangat berhubungan kan misal curah hujan jika kemarin hujan sekarang sekarang apakah hujan apa apa enggak itu kan juga eh berpengaruh juga ya Nah itu salah satu implementasinya gitu ya Nah ini eh DNN dan RNN gitu ya nah masalahnya nah ini kita akan lebih membedah ke RNN karena LSTM ini adalah salah satu pengembangan dari RNN ya teman-teman jadi tadi mungkin kalau teman-teman lihat di sini eh bukan inputnya kan kayaknya masuk eh langsung masuk semua ya teman-teman jadi sebenarnya ini adalah istilahnya dijabarkan lah dijabarkan kan step-by-stepnya gitu nah untuk eh yang sebenarnya yang terjadi ini adalah ini gitu ya teman-teman jadi input yang masuk input yang masuk akan diproses ini nah itu akan berulang-ulang nah ulangan-ulang itu yang dijabarkan ini gitu teman-teman jadi ketika kita eh memasukkan is Nah itu mereka akan mengolah kemudian menyimpan informasinya kemudian baru memasukkan kata selainnya gitu jadi mereka akan mengolah satu persatu gitu Nah untuk pendabarannya akan seperti ini gitu oke next nah eh tadi saya bilang bahwa LSTM itu merupakan eh pengembangan dari RNN gitu jadi eh sebenarnya LSTM itu adalah eh untuk strukturnya itu hampir sama dengan RNN RN gitu ya Nah jadi mereka prosesnya seperti ini mengambil satu input kemudian memproses kemudian mengulang lagi mengambil satu input mengulang lagi gitu ya Nah perbedaannya apa pengembangannya pengembangannya dimana gitu ya itu ada di dalam kotak hijau ini yang ada di kotak A ini jadi proses di dalamnya itu berbeda gitu teman-teman Nah ini adalah eh proses yang ada di dalam LSTM atau longshot memory Nah ini ada beberapa varian pengembangan dari RNN yaitu ada LSTM dan eh GRU atau gate recurrent unit gitu ya teman-teman jadi mereka punya struktur yang berbeda gitu ya terus eh apa sih fungsi struktur yang berbeda itu kenapa mereka harus dibikin berbeda gitu ya Nah eh untuk LSTM sendiri itu mereka eh menyelesaikan salah satu masalah yang terjadi pada RNN yaitu finishing gradient jadi eh RNN itu kan memproses data sequence panjang gitu ya Nah tapi RNN itu mempunyai masalah ketika mereka memproses data sequence yang panjang gitu ya jadi ibarat kita ini kita disuruh membaca beberapa paragraf kalimat Nah itu kita harus mengingat-ingat semua ketika eh kita pun punya kalimat kata-kata di itu kita harus hafal eh ketika setelah kata-kata di itu akan muncul kata apa gitu Nah itu kan juga eh agak susah karena RNN ini mereka menyimpan informasi hubungan antar data itu di satu memory aja gitu itu kan kalau mereka memproses data yang panjang kayak teks-teks biasanya panjang ya temen-temen nah itu mereka akan istilahnya eh secara kasusnya akan overloaded lah jadi mereka akan nggak bisa eh mempelajari dengan maksimal nah disini LSTM itu eh mengatasi masalah tersebut dengan memiliki dua memori gitu teman-teman Nah kenapa dinamakan long short-term memory nah mereka punya dua memori itu itu ada long-term memory dan short-term memory gitu ya Nah short-term memory ini mereka akan menyimpan hubungan-hubungan dalam jangka pendek gitu ya temen-temen Nah untuk long-term memory ini eh secara mudahnya mereka akan menyimpan eh apa ya informasi yang benar-benar penting yang itu nggak bisa disimpan di short-term memory gitu ya teman-temen Nah itu bisa mengatasi masalah punishing gradient atau masalah pada data sequence panjang gitu ya Nah ini untuk salah satu eh untuk struktur LSTM nya gitu ya teman-teman Nah itu nah selanjutnya eh ada fastech word embedding jadi untuk yang ketiga kita akan eh berhasil tentang fastech word embedding apa sih fastech itu gitu ya Nah mungkin kalau teman-teman tahu nih tadi untuk yang di peplen tuh kan kita kita membutuhkan preproses preprosesing kan jadi kita harus mengubah eh mentah ke dalam nomor gitu ya Nah word embedding itu berfungsi sebagai itu teman-teman jadi mereka mengubah data mentah menjadi data nomor gitu ya untuk fastech word embedding itu ya Nah untuk cara kerjanya sendiri seperti apa sih teman-teman sebenarnya untuk algoritma word embedding ini sangat banyak sekali teman-teman mungkin ada back of word atau word to fact Nah itu juga bisa digunakan tapi eh mereka diciptakan juga memiliki kelebihan dan kurang masing-masing Nah mungkin untuk kelebihannya apa dan kurangnya apa nanti kita akan bahas setelahnya ini nah sekarang kita akan bahas cara kerjanya dulu jadi fastech itu memproses kata itu dipecah dalam engram atau support setelahnya jadi ketika kita punya kata artificial mereka akan dipecah menjadi eh misalkan ini kan engram yang menjadi teman-teman bebas mau eh memberi nilai n ini berapa jadi mungkin teman-teman memberi nilai tiga atau lima nah itu nanti akan menyesuaikan gitu nah ini disini kita akan mengambil contoh tiga gram gitu ya teman-teman nah eh tiga gram ini berarti mereka akan memecah kata artificial ini menjadi setiap tiga huruf ya teman-teman jadi art terus kemudian RTI dan selanjutnya jadi menjadi potongan-potongan itu kemudian akan diubah menjadi faktor gitu ya teman-teman jadi istilah kasarnya ini seperti kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris jadi kita membuat aku ketika ada kata art itu maka faktornya ini 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 gitu ya Nah selanjutnya seperti itu gitu ya teman-teman jadi mereka akan direpresentasikan ke dalam eh vektor kata gitu ya teman-teman nah itu nah kemudian dari setiap vektor support ini mereka akan dirangkai menjadi satu menjadi satu kesatuan kata tadi ya teman-teman jadi kata artificial tadi bisa direpresentasikan dengan kombinasi dari vektor-vektor yang sudah direpresentasikan tadi ya teman-teman jadi seperti ini contoh kasarnya gitu ya artificial bisa direpresentasikan ke dalam vektor seperti ini dan seterusnya seperti itu untuk cara kerja word embedding fastek gitu ya nah terus eh sebenarnya apa sih kelebihan fastek ini gitu ya jadi fastek ini adalah salah satu pengembangan dari word to fact teman-teman jadi word to fact itu kan seperti namanya mereka mengubah kata itu menjadi vektor gitu ya teman-teman nah tapi perbedaannya apa nah kalau disini kita lihat bahwa fastek itu merepresentasikan kata menjadi subword gitu ya teman-teman nah akan tetapi word to fact itu mereka langsung merepresentasikan word dalam vektor tidak memecah seperti tadi menjadi subword gitu ya teman-teman nah eh terus kelebihan fastek karena mereka memacah kata itu menjadi subword otomatis mereka punya kamus yang lebih kaya gitu teman-teman jadi mereka akan dapat merepresentasikan kata yang ada di luar kamus yang kita punya gitu ya jadi istilahnya kita melatih melatih kamus melatih kamus kita itu dari data kata-kata yang kita mulai punyai nah ketika kamus ini kok tidak melihat kata yang ada kata yang tidak kamus ini tidak mencari kat ketika kita mungkin akan mengubah sebuah kata tapi sebuah kata tersebut nggak ada di kamus yang kita miliki nah otomatis mereka akan mencari dari subwordnya teman-teman jadi mungkin contohnya seperti ini gitu ya kita punya kata di atas gitu ya teman-teman di atas nah eh mereka akan direpresentasikan contohnya seperti ini nah ketika mereka oh ya ini berarti anu eh mereka punya kata kata atas dan di itu kan sebuah kata yang istilahnya eh umum ya teman-teman digunakan nah ketika mereka eh melihat sebuah kata baru mereka belum pernah nih mempelajari kok ada di kata di atas sih nah itu mereka akan mengambil faktor-faktor tersebut dari eh subwordnya gitu ya om oh kita udah punya kamus nih eh at dari dari kata atas gitu ya dan eh subword as dari kata atas juga dan juga subword di dari kata di gitu ya Nah itu akan bisa digunakan untuk merepresentasikan eh kata baru yaitu di atas jadi sebuah faktor gitu ya teman-teman nah beda lagi dengan word to fact gitu ya teman-teman karena word to fact ini dia merepresentasikan eh vektor itu berdasarkan kata nah mereka hanya punya atas aja gitu ya Nah ketika mereka disuruh untuk menerjemahkan di atas mereka nggak bisa karena memang di kampus mereka nggak ada kata di atas gitu ya Nah itu kelebihannya fastech jadi mereka eh mengatasi permasalahan permasalahan out of vocabulary jadi eh mereka bisa merepresentasikan kata di luar kamus gitu ya jadi mereka bisa merepresentasikan kata klasifikasi teks itu kita harus ke stemming atau menghilangkan istilahnya prefix dan sufik itu ya teman kalau di atas itu kan prefiknya di nah itu kita akan menghilang yang itu nah dengan ini kita nggak harus misalnya melakukan stemming karena kita bisa mengatas itu jadi di atas itu sama dengan atas gitu gitu itu kelebihan fastech dari word to fact gitu ya Oke nah selesai kita akan hands-on langsung menggunakan Google collab teman-teman bisa mengikuti bisa coba buka Google collab ya teman-teman ini akan saya kasih ringnya oke itu teman-teman bisa buka dulu Google collabnya ya teman-teman bisa biar bisa kita praktek bareng gitu ya oke teman-teman bisa buka dulu saya sembari izin untuk minum dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman bisa buka dulu ya dari linknya atau bisa ketik lab Google gitu ya lab Google nanti langsung masuk ke Google collabnya gitu ya oke teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tadi bisa langsung ditanyakan aja ya kayak Mas Aden ZM tadi mungkin bisa langsung ditanyakan kalau ada yang masih bingung kita jadi disini sering-sering bareng gitu ya oke mungkin eh udah siap ya teman-teman kita akan mulai untuk hands-on bareng atau ngoding bareng disini ya untuk penerapan dari klasifikasi teks menggunakan LSTM dan fastech yang udah kita pelajari tadi udah kita bikin notut baru kalau teman-teman udah buka tadi ini bisa dinamai mungkin klah XMSTM dan fastech oke sepertinya teman-teman bisa diikuti kita hubungan dulu untuk mesin dari Google collab-nya bisa nanti nah untuk data sendiri teman-teman bisa coba download dulu di link dataset ini teman-teman bisa download ini akan mengarahkan teman-teman ke laman kegel ya nah ini ada sumari datanya ya teman-teman nah teman-teman bisa download di sini aja jadi langsung download aja nanti kalau bisa di ekstrak gitu ya nah karena kita ini menggunakan google collab nah untuk data yang nanti mungkin bisa di upload di drive ya teman-teman bisa biar bisa biar nanti bisa di akses melalui google collab nah jadi kita akan menghubungkan google collab dengan drive ini dengan fitur pasang drive ini ya teman-teman jadi klik ada bar di sebelah kiri nanti teman-teman bisa klik itu dan coba untuk pasang drive-nya nah ini kita sambungkan untuk memproses oke udah masuk nah ini nanti untuk drive-nya bisa diakses di konten terus konten terus di drive my drive nanti bisa dicari teman-teman naruh naruh file file data yang itu dimana nah kalau disini saya memimpin di msib bisa ai terus klasifikasi stack dengan nah ini ada dua data ya kalau teman-teman download tadi kita akan ada dua data yaitu ada data test dan juga ada data trend jadi mereka udah memisahkan jadi nanti kita nggak perlu untuk memisahkan datanya menjadi data test dan juga data trend oke kita langsung mulai aja teman-teman bisa ikuti ya kalau nanti mungkin kecepatan atau ada yang kurang paham nanti bisa langsung tanyakan di chat atau mungkin teman-teman bisa on mic ya langsung on mic juga nggak apa oke kita disini pertama biasanya untuk paling atas biar lebih rapi kita gunakan bagian ini untuk mengimport modul-modul yang kita gunakan nanti gitu ya teman-teman jadi kita tulis disini untuk judul import modul gitu ya jadi nanti kita akan mengimport modul-modul yang kita butuhkan disini nah karena ini kita belum mulai dan belum tahu modul-modul apa yang kita gunakan nah jadi kita kosongkan dulu nah terus step lainnya kita harus mengimport data ya teman-teman kita harus mengambil data atau memasukkan data ke dalam google collab-nya kita kasih di dulu ini dan di bawahnya kita kasih untuk menulis sintetnya nah untuk mengimport dataset-nya kita akan menggunakan library pandas ya teman-teman jadi kita disini akan mengimport library pandas jadi import pandas nah kita disini coba singkat lihat kalau library pandas itu di import biasanya disingkat sebagai pd jadi nanti ketika teman-teman memanggil library tersebut di sintak-sintak selanjutnya teman-teman gak perlu menulis panjang-panjang yaitu pandas tapi teman-teman cukup untuk memanggil pd aja gitu oke nah seperti ini kita running nah ini teman-teman nanti bisa menganggil library pandas ini hanya cuma dengan keyword pd gitu ya nah kita disini masukkan dataset-nya ke dalam sebuah variable nah mungkin karena tadi sudah di sudah dibagi menjadi data trend dan juga data test nah kita coba import yang data trend dulu yang akan kita proses untuk melatih modelnya kita beri nama df trend terus kita kita panggil library pd atau pandas dan kita panggil salah satu fungsinya untuk memanggil csv gitu ya jadi kita panggil salah satu fungsinya yaitu ada read underscore csv kurung nah disini kita beri dengan file-nya tadi ya teman-teman oke jadi file-nya tadi ada disini kita akan menggunakan data trend dulu jadi kita disini di klik titik tiganya dan disini akan ada pilihan salin jalur jadi kita klik aja nah itu akan menyalin hasilnya link dari dari data tersebut data csv tersebut nah kita akan copykan disini untuk dipanggil nah ini modulnya akan seperti ini mereka akan ngambil dari konten drive my drive selanjutnya folder selanjutnya hingga ke file yang ada gitu ya nah itu kita panggil dan masukkan ke dftrain oh ya ini tipu ya oke kita running oh sepertinya ada error nah ini kita coba cari errornya kenapa sih di search stack overflow nah ini salah satu sahabatnya para programmer ya teman-teman jadi ketika ada error jawabannya ada di stack overflow oke kita coba klik yang ini oke kita coba cari salah satu solusinya nah ini ada yang mid-up sama kita ini kita coba untuk memakai encoding jadi mungkin salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang programmer itu mereka bisa gak pantang menyerah gitu ya ketika dapet error error gitu nah salah satu teman baik mereka itu adalah stack overflow yang bisa membantu kita untuk notasi error nah kita coba menambah encoding pada pada salah satu fungsinya itu read csv kita tambah encoding iso 88591 gitu ya oke kita running oke dan ternyata bisa halnya kita akan mencoba melihat untuk datanya seperti apa gitu ya jadi kita panggil variabelnya terus ada fungsinya namanya hit untuk melihat beberapa data di atas untuk beberapa data paling atas jadi kita akan ke disiplin ini untuk run nah ini kira-kira untuk datanya jadi kurang lebih seperti ini ada username screen name location tweet ad terus original tweet dan sentiment nah ini data yang disediakan dari sana dari data setnya gitu ya nah ini kan mungkin kita hanya akan menggunakan untuk klasifikasi tag itu hanya original tweetnya dan sentiment ya teman-teman dan untuk data-tata yang lain itu tidak akan kita gunakan jadi kita disini akan mengambil dua kolom itu saja jadi kita klik df petik df trend terus kita mengambil dari df trend kita ambil dua kolom saja jadi untuk mengambil nilai dari kolom dari data frame itu kita memakai sintas seperti ini gitu ya df trend kurang siku terus kurang siku lagi jadi kita akan mengambil original tweet seperti yang ada di judul header header dari tabilnya gitu ya dan sentiment kita akan mengambil sentiment sentiment seperti ini jadi ini akan mengambil kolom original tweet dan sentiment kemudian disimpan ke df trend ini sudah berhasil kita coba lihat dulu masa pati apa hasilnya kita lagi df trend head nah seperti ini jadi kita mendapatkan dua kolom saja yang kita gunakan ada original tweet dan sentimen oke selainnya kita kan udah punya nih data tanyaan kita akan coba pelajari dulu sebenarnya data-data ini punya apa aja sih di dalamnya jadi sebelum kita memasukkan dalam model kita harus melakukan salah satu stepnya yaitu eksplorasi eksplorasi data untuk mengenali datanya apakah ada missing value atau yang lain sebagainya gitu ya nah kita akan beri judul dulu biar lebih rapi nanti kita akan beli judul eksplorasi 3 data gitu ya nah disini untuk menget pertama kita akan melihat sumeri dari datanya salah satu fungsi dari pandes yaitu info jadi kita akan menampilkan info apa aja yang ada di dalam datanya kita run oke jadi untuk kolom original tweet mereka mempunyai 41.157 data non-null jadi tidak ada data yang miss dan mereka bertiba objek dan juga sentimen juga sama mereka tidak punya miss jadi kedua kolom ini tidak mempunyai missing value jadi kita tidak perlu mengatasi atau menghapus missing value nah selanjutnya yang akan kita cari tahu itu adalah kita akan cari tahu untuk label-labelnya itu masing-masing labelnya itu ada berapa banyak jadi labelnya itu akan tadi ada di kolom sentimen jadi kita akan mengambil sentimen kemudian kita akan menggunakan fungsi value cons untuk menghitung masing-masing jumlah masing-masing untuk tiap labelnya seperti ini nah kita disini mendapatkan positif dengan jumlah segini negatif dengan segini neutral dengan segini extremely positif extremely negatif ini ada label-label yang terdapat di data setnya dan juga masing-masing jumlahnya itu oke kita udah tahu mungkin karena memang datanya sudah bagus tidak banyak missing value dan lain sebagainya kita tidak perlu mencari terlalu banyak eksplorasi data jadi kita dengan info ini aja mungkin sudah cukup untuk membantu kita memodelkan nanti oke soalnya sebelum kita memodelkan kita akan melakukan preprocessing data jadi seperti tadi machine learning tidak bisa tidak bisa memproses data itu dalam bentuk mentah atau tidak numer jadi mereka hanya bisa memproses data numer jadi kita harus melakukan preprocessing data kita terus nah langkah yang pertama yang akan kita lakukan disini kita mempunyai 5 label ya jadi mungkin kali ini saya ingin menggunakan label positif dan negatif aja karena kenapa karena label neutral ketika kita mempelajari mempelajari biasanya itu mereka tidak punya karakter khusus gitu kalau mungkin teman-teman melihat sentimen positif mereka kan punya kata-kata yang pujian dan sebagainya kalau sentimen negatif mereka kan punya ciri khas kata-kata biasanya kata-kata kasar atau kata-kata hate gitu ya nah itu akan mempunyai ciri khas yang kita akan membantu kita untuk membuat model yang lebih bagus untuk mengoplasifikasikan nah jadi kita akan mengambil label positif dan negatifnya aja dan membuang label neutral nah salah satu caranya itu adalah seperti ini kita akan membuat label variabel dftrain jadi kita akan menggunakan variable dftrain lagi untuk dimasuki dengan data yang telah kita filter gitu ya teman nah untuk memfilter data dengan pandas itu seperti ini jadi dftrain terus kita kasih kurung siku terus kondisinya itu apa gitu ya jadi kita disini pengen kondisinya dftrain sentimen dftrain sentimen kita pengen kondisinya dftrain sentimen itu tidak sama dengan neutral jadi dia akan memfilter data-data apa aja yang dalam dftrain sebelumnya itu mereka akan membuang yang nilai sentimen itu sama dengan neutral atau kita akan mengambil data sentimen ini yang tidak sama dengan neutral nah ini terus kita akan langsung melihat hasil dari filternya menggunakan fungsi head nah ini hasilnya oke kita akan coba lihat jumlah dari setiap sentimen apakah sentimen neutral masih ada atau tidak kita akan menggunakan value count tadi ya sentimen dot value Oke disini kita melihat dari hasil perhitungannya disini tidak ada label neutral jadi kalau sudah berhasil berarti untuk memfilter label neutral gitu ya Nah kemudian hal ini kan mereka ada masih ada tingkatan nih tingkatan positif ada ekstremali positif ya Nah ini kita akan jadikan satu dan labelnya ini akan kita representasikan dalam angka saja itu biar bisa diproses Oke terus kita buat baru Nah untuk merubah ini kita akan menggunakan looping ya teman-teman jadi kita akan membuat variable untuk menyimpan hasil dari label yang udah diubah ke data nomor tadi ya jadi seperti ini terus kita menggunakan looping jadi for untuk setiap label label di dalam df-print sentiment Nah jadi ini looping kita akan menggunakan Nah kita akan looping data-data yang ada di kolom df-print sentiment gitu ya jadi positif negatif atau ekstremal positif ya Nah kita memberikan kondisi jika labelnya itu jika labelnya itu dengan ekstremal li negatif maka dia akan menambahkan ada label yang itu sepren itu angka 0 gitu ya jadi kita disini akan merepresasikan merepresentasikan negatif itu sebagai 0 dan positif sebagai satu Nah kita kasih lagi kondisi kedua elif label terkopas saja disini ini untuk kondisi ketika labelnya negatif jadi kita akan hapus eh seperti ini nah kemudian kita akan membuat kondisi yang ketiga aduh kasih elif dulu Apple kita disini akan memakai untuk ekstrem li positif ya positif kita akan tampilkan ketika ekstrem li positif mereka akan menggunakan satu kemudian kondisi lagi untuk yang positif ya teman-teman nah seperti ini untuk label positif kita akan beri dengan satu oke ini kita coba run dulu Oh sepertinya ada yang error ini Oh ya ini belum ada labelnya label kita beli label gini oke udah bisa coba kita lihat hasil label seteran tadi seperti apa nah hasilnya akan seperti ini teman-teman jadi ketika mereka positif akan direpresentasikan ke angka 1 dan negatif ke angka 0 gitu ya nah kemudian kita akan me-replace me-replace dari eh kolom df-trend gf-trend sentimen tadi menggunakan label yang sudah kita kodekan tadi sentimen sama dengan label trend nah ini akan menimpakan label terbaru kita sebagai numerik ke kolom sentimen ya nah kemudian kita akan coba lihat lagi eh jumlah-jumlah dari labelnya tf-trend kita pakai value count jadi kita menghitung labelnya kita kita oke nah ini udah menjadi dua labelnya itu satu dan nol gitu ya dan jumlahnya seperti ini dan kita lihat di sini eh nggak terlalu berbanding jauh 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 ya teman-teman jadi enggak termasuk imbalance detak ya mungkin teman kalau ada yang mau dibingungkan bisa langsung ditanyakan aja ya di chat ataupun on mic langsung oke kita lanjut lagi jadi kita udah merubah dari label yang bentuknya objek atau kata neutral negatif ataupun positif menjadi angka kemudian kita akan mencoba untuk memproses dari data tweetnya gitu ya kita udah berhasil memproses data labelnya sekarang kita akan mencoba untuk memproses data tweetnya nah untuk memproses sendiri pertama kita akan membersihkan jadi mungkin kalau teman-teman lihat disini kan masih ada data-data seperti data tweetnya seperti masih ada koma terus masih besar kecil ini nanti akan berpengaruh pada pelatihan modelnya ada tanda-tanda seperti ini kita akan hilangkan dulu teman-teman nah ini kita coba buat sebuah fungsi untuk membersihkan textnya kita akan beri nama fungsinya clean text dengan inputnya itu yaitu dengan nama text terus proses yang pertama kita harus lakukan yaitu adalah untuk mengubah apa ya misalnya besar kecil huruf itu menjadi lowercase semua jadi mereka akan diubah menjadi huruf-huruf kecil semua jadi nggak ada yang huruf kapital biar lebih mudah untuk memprosesnya kita akan menggunakan text kemudian digunakan fungsi lower untuk mengubah menjadi lowercase nah selanjutnya kita akan menghapus biasanya untuk kalau di data-data text itu kan ada enter-enter nah itu kita akan hapus hapus menggunakan fungsi strip jadi ini akan menghapus newline atau spasi enter gitu ya jadi biar menjadi satu kalimat panjang gitu ya nah selanjutnya kita akan menghapus link ataupun tanda-sel utenya tanda-tanda punktusnya kayak tanda seru dan etc tanda seru dan lain sebagainya itu ya Nah ini akan kita gunakan fungsi dari kalau library regex ini mungkin teman-teman bisa coba saya taruh di catatan bersama ya bisa coba diikuti nah itu bisa coba dikopas aja karena kalau ngetik juga agak panjang nah ini kita masukkan ke variabel teks niat mereka akan membersihkan membersihkan link terus tanda-tanda kayak gitu tanda-tanda seru tanda-tanda koma gitu ya mereka ini akan membersihkan itu nah ini kenapa merah karena kita belum mengimport library regex nya jadi kita Scroll ke atas kita coba untuk import re nah gini gitaran Oke sudah ya ini udah 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 nggak merah jadi udah berhasil nah selanjutnya kita akan menghapus topboard jadi kita akan menghapus kata-kata yang kata-kata yang isinya banyak muncul tapi tidak memiliki makna lebih gitu seperti kata sambung di yang itu mereka ketika DLT dalam model mereka tidak akan memberikan hal yang signifikan jadi kita lebih baik untuk menghapus itu untuk mengurangi komputasi jadi kita coba definisikan untuk topboard nya jadi kita kita di sini akan menggunakan library nltk dan kita mengambil corpus untuk stop word nya word nah karena ini tweetnya berbahasa inggris kita akan mengambil stop word berupa bahasa inggris seperti ini ya ini bisa kopasasi karena panjang oke lanjut ini merah kita harus mengimport dulu ya teman-teman library nltk jadi kita import di atas biar lebih mudah dibaca nanti import nlpk kita run lagi nah ini udah bisa udah tidak eh merah lagi gitu ya oke misalnya kita akan memproses eh untuk menghapus topurnya ya lebih sintaknya seperti ini nah join jadi sebelum kita akan mecah kalimat itu menjadi kata-kata nah ketika kata itu tidak ada di dalam stop word maka mereka akan tetap disimpan gitu ya nah untuk sintaknya seperti ini word forward in text.split nah text.split ini mereka akan memecah kalimat menjadi kata kemudian jika kata itu tidak di dalam stop words maka mereka akan disimpan dalam list ini gitu ya jadi ini ada looping terus ini di kondisi gitu ya seperti itu teman-teman nah mungkin kalau teman-teman kesusahan ini coba saya lepaskan nah mungkin cukup itu untuk cleaning text terus kita kembalikan nilainya ini berhasil kita kita coba terus kita akan coba implementasikan pada kolom tweet kolom jadi kita akses bftrain ntx original tweet ya teman-teman original jadi ini yang berisi tweet-tweet nah terus kita berikan aplikasikan itu dengan apply kemudian kita aplikasikan fungsi clean text itu ya teman-teman clean text jadi clean text ini kita aplikasikan untuk setiap nilai dari dftrain original gitu ya dengan fungsi apply ini kita run oh sebentar ini ada yang error oh sepertinya harus menambahkan ini ya jadi kita harus mendownload untuk stop worknya dulu kita akan tambahkan di atas seperti ini terus kita coba untuk run lagi fungsinya terus kita coba run lagi oke sepertinya berhasil untuk prosesnya oke seperti itu terus kita lanjut coba lihat hasil dari cleaning text nya dftrain menggunakan fungsi head seperti tadi untuk melihat beberapa data terkata nah ini kita kita sudah mendapatkan datanya dalam bentuk huruf kecil semua ya teman-teman dan apa tanda-tanda seperti koma hashtag itu sudah hilang semua nah seperti itu kita cleaning text kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan nilai dari kolom ini ke dalam sebuah variable untuk nanti kita proses di model jadi kita akan pecah x-trend atau data text nya dan sentiment ini menjadi variable y atau y-trend kita akan membuat variable baru x-trend kita masukin dengan nilai dftrain original tweet kita akan mengambil value nya saja values nah kemudian kita membuat variable baru kita akan membuat variable baru y-trend kita nah disini kita akan menggunakan jadi kita akan proses lagi untuk label nya karena kita disini akan menggunakan nanti model nya itu kategorical jadi bukan binary kalau ini kan 0 1 ini kan binary ya jadi kita akan ubah menjadi kategorical dengan fungsi untuk kategorical dan kita akan kita akan menggunakan akan merubah nilai dari sentimen itu menjadi pay jadi kita akan menggunakan library nampi atau disini disingkat np gitu ya yang digubah itu data dftrain sentimen ini kita ambil values nya saja oke ini masih merah-merah kita harus mengimport dulu di atas kita akan import nampi import nampi snp terus kita akan mengimport fungsi kategorical itu kita ambil dari library tensorflow dot keras utils kita ambil fungsi tuh kategorical kita coba run oke berhasil oke ini udah gak merah lagi ya teman-teman oke kita akan proses oke udah berhasil kita akan coba lihat extrane itu seperti apa nah dia akan berbentuk list seperti ini ya teman-teman jadi dia dimasukkan dalam sebuah list dengan tandanya kurung siku ini nah sekarang kita akan mencoba diet trend melihat diet seperti apa nah kita dengan fungsi tukar kategorical tadi kita akan memiliki akan direpresentikan ke vektor yang bentuknya seperti ini jadi ketika dia memiliki labelnya satu mereka akan direpresentikan ke 01 jika 0 akan direpresentikan ke 10 yaitu untuk ini diproses sebelum untuk mas model karena model menginginkan inputnya seperti itu ya teman-teman untuk model kategorical nah selesai kita sudah memproses kita akan melakukan word embedding ini nah untuk word embedding ini kita harus untuk melatih word embedding kita harus menggunakan untuk harus memproses data tweetnya akan berbasis kopas disini nah ini pakai ini nanti bisa dikopas tadi teman-teman jadi ini nanti akan merubah data ini menjadi satu jadi dirangkum menjadi satu enggak jadi ini jadi kita akan memecah kalimat ini menjadi kata-kata dan kata-kata itu akan kita pelajari dalam model fastech gitu ya untuk direpresentasikan sebagai vector gitu ini kita coba run oke ini ada yang salah oh ya ini kita akan ngambil dari original tweet oke nah seperti ini jadi datanya akan dibucap seperti ini untuk dilatih dalam model hanya kita akan melatih data tersebut ke model word embedding nya gitu ya ini teman-teman bisa pakai sintax seperti ini untuk lebih cepatnya nah ini fastech nya belum di import ya nah untuk library fans fastech ini kita akan mengambil library itu dari salah satu library yang namanya gensim ya teman-teman fast export ini balansi model import fastech nah ini akan mengimport diberi fastech oke lanjut nah jadi ini word embedding jadi kita akan melatih model yang model ini bisa sebagai kamus kita untuk mengubah kata itu menjadi vektor nah ini untuk pengaturan awalnya embedding size itu mereka nanti setiap kata akan direpresentasikan jadi dalam sebuah sebuah vektor itu ya nanti nilainya akan berjumlah 300 jadi nanti akan jumlahnya seperti 300 nah untuk windows size ini ini batasan untuk apa ya jarak antar antar vektornya jadi fastech ini itu memproses seperti clustering jadi mengelompokkan kata-kata berdasarkan kesamaan supportnya dan juga probabilitas dia muncul di kalimat yang ada dan min word ini akan mengabaikan semua kata dengan frekuensi total nanti dari kata ini akan dijumlahkan dan jika salah satu kata itu frekuensinya kurang dari 5 dia akan diabaikan oleh kamusnya kita akan coba latih selamat selamat oke sepertinya agak lama karena kita disini menggunakan runtime nya CPU ya temen-temen jadi temen-temen disini bisa mempercepat untuk proses pelatihan dengan mengubah menjadi runtime GPU namun kita akan coba ubah karena kita sudah melakukan training jadi kita coba rubah jadi kelebihan kita meranik di collab ini kita bisa menggunakan CPU secara gratis di temen-temen kalau teman-teman beli laptop itu yang maunya GPU tak kita akan mempunyai harga yang mahal di sini kita diberikan gratis kita coba GPU kita runtime nya kita coba jalankan dari awal semua gitu ya ini kita akan menunggu running nya oke bye Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Nah ini dia menerima input kata apa yang ingin kita cari kata-kata yang terdekatnya gitu ya. Misal kita disini karena kita topiknya covid tadi ya. Jadi kita coba cari covid juga. Nah disini mereka akan mengembalikan atau mencerita kata-kata yang punya nilai yang dekat dengan kata covid. Nah kelebihannya fastech disini fastech bisa menangani ketika out of vocabulary gitu ya. Nah mungkin kalau kasus di twitter kan mungkin teman-teman bisa sering menjumpai kalau twitter itu biasanya banyak kata-kata yang tempo gitu ya. Nah itu bisa diatasi karena itu kan salah satu out of vocabulary. Jadi kadang kita untuk membuat data latih itu tidak bisa mencakup semua data-data yang tipo. Nah itu kita bisa atasi dengan fastech ini. Coba kita hilangkan salah satu katanya. Nah ini mereka bisa mencari covid. Nah jadi kata cvid ini dia punya nilai yang dekat dengan covid gitu ya. Jadi gitu. Misal biasanya kalau di prosesnya itu banyak yang dipanjangin gini. Nah ini mereka akan tahu gitu ya covid. Itu mereka akan merepresalikan itu dekat dengan kata-kata yang mempunyai subun yang sama gitu ya. Itu kelebihan fastech gitu ya. Nah gitu. Nah terus ini kan kita tahu bahwa kata covid ini tidak ada di kampusnya. Nah kita akan coba buat representasi vektornya gitu ya. Jadi dia akan bisa tetap bisa untuk merepresentasikan kata covid itu dalam dalam vektornya gitu ya. Nah ini dia tetap bisa merepresentasikan kata covid yang i-nya panjang ini ke vektornya walaupun di dalam kamus tidak ada yang namanya covid dengan i-nya yang dua gitu ya. Nah itu adalah kelebihan fastech. Fastech jadi bisa merepresentasikan seperti itu. Nah itu akan lebih bagus ketika kita mengimplementasikan ke dalam data text yang mungkin sering ada tipu-tipu seperti itu. Nah itu akan membantu kita ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan melakukan proses tokenisasi, vektorisasi dan juga padding gitu ya. Ini mungkin aku kopasin aja untuk sintaksnya biar teman-teman bisa langsung coba. itu adalah ada beberapa fungsi yang saya coba kopaskan ini teman-teman bisa coba masukkan ke notebook-nya ya teman-teman. Nah disini saya akan masukkan yang pertama untuk fungsi tokenisasi jadi dia memecah kelimat menjadi kata itu ada fungsi tokenisasi terus vektorisasi dia merubah kalimat menjadi kata dengan model yang kita buat tadi ya teman-teman FT model ini kemudian kita akan padding padding itu kita menyamakan panjang semua kalimat menjadi sama gitu jadi mungkin ada review itu kan beda-beda ya panjangnya jumlah katanya itu beda-beda. Nah ketika itu kita akan mencari kalimat yang paling panjang kemudian kalimat yang lebih pandai dari kalimat itu itu setelahnya itu akan kita kasih dengan nilai nol gitu ya teman-teman biar sama gitu ya dan itu karena itu apa ya salah satu syarat untuk masuk ke model jadi kita harus punya data yang panjangnya itu sama jadi kita perlu proses padding nah kita perbaran oke ini berhasil terus kita coba yang pertama kita akan tokenisasi tokenisasi kita akan masukkan dalam variable ekstren tokenisasi dan kita akan menggunakan fungsi tokenisasi yang udah kita buat tadi kepada variable ekstren yang kita miliki nah ini akan kita jalankan nah kita akan coba lihat ekstren kita akan coba ambil satu datanya yaitu data ke 0 seperti apa bentuknya ya bentar ekstren tokenisasi ya teman-teman nah datanya akan dipesan menjadi kata-kata oke selanjutnya kita akan memvekturasi mengvekturisasi kita akan membuat variable baru ekstren tokenisasi sama dengan kita akan menggunakan fungsi vectorize tadi vectorize kita akan memasukkan ekstren hasil dari tokenisasi tadi ya jadi ini hasil dari tokenisasi seperti ini akan kita vectorisasi menjadi kata jadi vector ya kita vectorisasi nah jadi dari proses vectorisasi tadi karena kita melatih model itu ketika frekuensinya kurang dari dalam kurang dari 5 kita akan mengabaikan kata itu nah ini ada beberapa kata yang itu mungkin saat proses pelatihan tadi itu frekuensinya kurang dari 5 jadi kita mengabaikan kata itu dan ini benar-benar mungkin kata yang gak ada maknanya sama sekali gitu ya teman-teman jadi kayak gini kan kurang bermakna kecualikan agar proses komputasinya bisa lebih ringan gitu ya gitu nah kita akan coba lihat hasil vectorisasi hasilnya kita akan mencoba lihat data pertama data ke 0 oh ini saya masukkan ke token zit seharusnya vectorisasi kita akan coba lagi oke nah ini data pertama ya teman-teman udah berhasil di vectorisasi jumlahnya itu ada 300 data untuk setiap katanya nah ini satu kata ini berjumlah 300 angka ya teman-teman untuk setiap angkanya oke seperti itu kita udah berhasil vectorisasi sekarang kita akan melakukan padding lain kita akan buat variable baru kita akan menggunakan fungsi padding dengan inputnya yaitu extreme vectorizer yang udah di vectorisasi tadi jadi kita akan padding oh iya kita harus memasukkan satu argumen lagi yaitu makselnya atau maksimal panjangnya nah itu akan kita gunakan fungsi sendak ini untuk mencari maksimal panjang katanya ini ada 44 yang maksimal kita saya masukkan ke ini ke calonan bersama bisa di kopas teman-teman kita masukkan max sequence oke kita coba plus lagi oke berhasil nah kita coba lihat hasilnya jadi kita kita akan coba lihat panjang x train vectorize ini berarti sebelum di padding ke data ke 0 kita print juga ya seperti ini kita akan ngeprint untuk panjang data ke 0 sebelum kita di padding ini kita ekstra in pad oke nah ini berarti tadi kan panjang maksimalkan yang ada 44 nah ini data awalnya yaitu dari ekstra vectorize ini panjangnya ada 27 nah ini kita seragamkan menjadi 44 ya teman-teman jadi kita seragamkan untuk panjangnya semua datanya menjadi 44 setelah diseragamkan dengan fungsi padding tadi nah itu hasilnya seperti apa kita coba kita coba kita lihat x train petug oh sebentar ini kita coba ambil yang data yang pertama aja oke nah ini jadi dia data awal itu ada angkanya gitu ya teman-teman data tersebut nah setelah dia karena dia ukurannya itu kurang dari maksimal panjang dari kalimat yang ada data nah kita tambah dengan angka 00 ini nah ini fungsi padding ya teman-teman biar bentuknya itu sama-sama gitu ya panjangnya sama-sama nah selanjutnya kita akan coba definisikan ulang untuk x train dan y train nya untuk dimasukin ke model paket x train x train kita definiskan menjadi np array karena model itu menginginkan inputnya itu berupa array bukan list jadi kita akan mengubah kita akan bukan x train padded nah ini terus y train np.array menggunakan y train jadi kita ubah semua variable menjadi array gitu ya untuk biar bisa untuk masuk ke modelnya kita akan coba nah kita coba lihat data pertama nah ini video dalam bentuk array terus yang y train juga kita coba lihat yang pertama nah ini juga dalam bentuk array nah oke itu udah berarti proses preprocessing dan juga word embedding kita udah selesai dan kita waktunya untuk masuk ke training model kita disini akan menggunakan lstm seperti yang udah kita bahas tadi nah ini mungkin aku langsung opasin untuk sintaksnya untuk dan juga library library yang harus diimport ya teman-teman oke itu bisa teman-teman dikatatan bersama bisa coba dilihat jadi kita akan import model library-library yang berkaitan dengan pelatihan model kita kita akan mengimport beberapa library disini oh iya sama satu lagi gitu untuk pelatihannya kita kita akan kita akan perlu beberapa ini 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 coba kupaskan oke itu teman-teman bisa lihat di catatan bersama untuk kita coba ya ini udah kita running terus kita coba running untuk modelnya ya nah modelnya seperti ini nah ini kita menggunakan layer yang dasar saja jadi satu layer lstm jadi layer yang tadi dengan unisnya 200 nah dia menginginkan input shape itu panjang dari tiap textnya tadi dan juga embedding size jadi kita masukkan variable-variable yang udah kita definisikan tadi nah terus kita tambahkan layer dropout pada lstm ini berguna untuk mengurangi overfitting gitu ya jadi ketika data latih teman-teman itu mempunyai akurasi yang tinggi tapi data testnya itu masih mempunyai akurasi rendah itu bisa diatasi dengan dropout ini nah terus kita akan tambahkan layer dance untuk mengklasifikasikan model kita menjadi dua yaitu label negatif dan positif nah itu fungsinya kita akan menggunakan fungsi aktifasi soft soft make gitu ya sekarang oke udah berhasil terus kita akan mencoba lihat summary dari modelnya kita menggunakan model summary oke seperti ini jadi parameternya 900 ribu ini yang akan kita latih gitu ya terus kita akan compile modelnya menggunakan sintaks ini akan saya kepaskan juga kemudian kita akan menggunakan checkpoint teman-teman jadi ada salah satu fungsi dalam tensorflow untuk save model terbaik jadi ketika kita melatih dengan misal 100 epoch jadi kita akan ketika menjumpai akurasi terbaik dia akan menyimpan oke kita disini coba langsung save model di awal aja biar teman-teman nggak terlalu sulit untuk mencari folder yang jadi kita akan nanti untuk save-nya bisa langsung disini jadi nggak perlu masuk drift untuk model yang terbaik oke kita akan compile jadi jenisnya ada kategorical cross entropy karena kita menggunakan model kategorical cross terus menggunakan optimizer yaitu adam dan juga matriknya itu kita menggunakan akurasi terus kita mendefinisikan callbacknya yaitu kita menggunakan model checkpoint jadi ketika kita kita memonitoring akurasi dari data validasi jadi ketika dia memiliki akurasi yang baik dia akan langsung menyimpan dimanapun epoh yang dilalui gitu ya kita coba dulu terus ini kita akan latih dengan model trend ya teman-teman ini udah aku mau pasin bisa dikepas teman-teman mungkin oke kita akan melatih teman-teman kita akan menggunakan coba epoknya 10 jadi kita akan melatih data ini membaca data ini sebanyak 10 kali gitu ya dan kita akan menemukan file akurasi yang terbaik dari 10 nah kita akan bagi data trendnya ini menjadi data trend dan data validasi jadi kita akan bagi lagi sebesar 0,2 atau 20% dari data trend itu akan menjadi data validasi gitu ya itu kita akan menggunakan callback untuk menyimpan model cekonya disini oke kita coba latih nah ini hasil untuk akurasinya nah ini fungsi model cekoin ini seperti ini file akurasi from 0,67 menjadi 0,11 nah ketika dia naik dia akan langsung di save modelnya gitu ya jadi dia akan langsung di save disini dia akan update terus beda kalau teman-teman tidak menggunakan model cekoin itu teman-teman akan mendapatkan model dengan akurasi yang terakhir gitu ya teman-teman yang hasil training terakhir itu akan menjadi model yang teman-teman dapatkan dan itu belum tentu terbaik juga ya teman-teman jadi mungkin di epoch yang berada di tengah-tengah itu akan menghasilkan yang terbaik tapi untuk yang terakhir itu belum tentu yang terbaik jadi perlu menggunakan model cekoin gitu ya pertama ketika teman-teman menggunakan epoch yang banyak itu akan sangat berguna gitu ya nah kita mendapatkan akurasi sebesar 0,82 atau 82% dan akurasi sebesar 0,72 itu hasil trainingnya teman-teman oke hanya kita akan coba plot gimana hasil trainingnya hasil akurasinya untuk tiap epochnya ini aku kasih kodenya ini untuk untuk akurasi ya teman-teman nah ini jadi kita lihat tidak terlalu ada overfitting ya teman-teman jadi udah cukup baik untuk hasil trainingnya mungkin teman-teman juga bisa coba eksperimen sendiri ya untuk mengganti validasi splitnya epochnya terus mungkin untuk pelatihan dari fast-fast tech modelnya itu juga bisa dikombinasikan ya nah ini untuk ukuran embedding size-nya ini bisa coba di eksperimen teman-teman untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya mungkin kalau pengen cari dokumentasi dari fast-tech teman-teman bisa kunjungi gensim fast-tech nah teman-teman bisa kunjungi ini untuk melihat apa aja sih yang bisa dimasukkan dalam model fast-tech ini gitu ya apa-apa aja yang bisa diatur nah ini sebenarnya masih banyak lagi untuk pengaturan pengaturannya atau opsin-opsinnya teman-teman bisa coba eksperimen untuk mendapatkan model yang terbaik dan juga untuk yang LSTM teman-teman juga bisa mengeksplorasi gitu ya oke mungkin itu aja untuk ngoding barang kali ini hands-on kita mempraktekan cara klasifikasi teks menggunakan LSTM dan fast-tech ya teman-teman sekilas jadi untuk kenapa kita saya mengangkat topik ini jadi klasifikasi teks menggunakan LSTM dan fast-tech ini ini bisa misalnya mengatasi untuk data teman-teman ketika ingin melatih model-model yang itu datanya kayak banyak tiponya kayak misal teman-teman punya data di sosmed itu kan banyak tiponya terus data-data untuk review produk itu kan juga kadang banyak typonya dan kadang orang memberikan review itu kan juga biasanya kalau teman-teman melihat di e-commerce itu kan juga agak berlebihan yang i-nya dibanyakin atau gimana itu bisa lebih mengatasi gitu ya nah jadi itu salah satu keanggulannya gitu ya oh iya ini akan aku share untuk link collab-nya teman-teman bisa dapatkan nanti oke aku share dulu ya mungkin kalau ada yang pengen ditanyain monggo bisa langsung ditanyakan oke ini untuk link-nya bisa di download untuk lebih eksperimen teman-teman bisa kita coba di data-data yang lain ya ataupun mungkin pengen mengulik dulu model ini pengen apa coba diganti-ganti dulu untuk parameter-parameternya jumlah epohnya pengen mungkin pengen coba untuk satu apakah nanti akan lebih baik atau gimana itu bisa juga bisa otak-otak sendiri untuk mendapatkan model yang terbaik dan itu karena salah satu apa ya salah satu sifat atau karakteristik deep learning ini itu mereka memaksakan model untuk fit dengan datanya gitu ya nah jadi mereka akan maksa untuk akurasinya lebih tinggi dan teman-teman bisa coba latih dengan tentunya dengan trial error kalau deep learning itu coba-coba gitu oke sambil nunggu coba kita menggunakan epoh yang lebih banyak teman-teman kalau ada yang ditanyakan mungkin aku tunggu sampai sampai jam 9 25 mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh banget terima kasih terima kasih selamat menikmati oke untuk buat belajar modeling dong dari beginner oke untuk rekomendasi belajar apa ya sebenarnya kalau aku sendiri ya kalau aku sendiri tuh biasanya lebih coba nyari-nyari apa ya course course sekarang kan banyak nih course course online tuh ini tuh banyak banget teman-teman bisa coba ikut nah salah satunya ini yang baru-baru ini itu ada yang baru dibuka itu idcam teman-teman bisa coba ikut itu itu nanti teman-teman ketika daftar teman-teman akan dapat kelas gratis dari decoding teman-teman bisa daftar di di learning path machine learning nah itu bisa bisa coba dari awal teman-teman bisa lebih memahami gitu nah selain itu selain ikut course course yang terkait machine learning kalau aku sendiri sih lebih seringnya itu kayak lihat repo-repo orang lain gitu ya jadi repository orang lain itu aku coba lihat oh ternyata kalau melatih modeling data itu seperti ini modeling data text itu seperti ini nah itu kita coba pahami gitu mungkin coba ya akan aku itu mungkin kalau mau coba belajar biar lebih terarah itu coba bisa ikut idcam itu itu teman-teman daftar itu akan dapat langsung dapat kelas beginernya dan kalau mungkin nanti nilainya baik di kelas beginer teman-teman juga akan dapat bonus kelas untuk di kelas intermediate dan ekspert gitu nah itu bisa banget buat belajar nah ini ada banyak banget buat hasil-hasil repo ku nanti kalau teman-teman tertarik untuk lihat-lihat atau belajar nanti teman-teman bisa coba lihat di stars ini banyak terkait nlp data science contribution gitu ya atau chatbot itu bisa teman-teman coba eksplorasi kodenya ya ini aku kasih kita paper story-nya kita kalian bisa coba lihat bisa coba pelajari lah step by step-nya itu seperti apa sih ketika membangun model itu ada beberapa domain ada data science ada nlp atau pemrosesan bahasa alami itu khususnya aku yang pernah itu baru text sih kalau untuk speech belum pernah mengolah dan computer vision itu juga udah pernah bisa dilihat kodenya gitu ya terus bentar oke belum berakhir kalau teman-teman mau diskusi-diskusi juga untuk lebih lanjutnya bisa kita connect juga bisa di link in teman-teman bisa coba diskusi lebih lanjut disana kalau pengen tahu kita bisa connect teman-teman nanti untuk diskusi pengen diskusi lebih lanjut bisa banget terkait machine learning deep learning gitu ya ataupun tentang web programming saya juga lagi meminati gitu ya oke itu apakah ada pertanyaan lagi mungkin saya tunggu sampai jam 9.30 ya 21.30 setengah 10 karena mungkin sudah malam jadi mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi karena ini juga menunggu trainingnya juga lama kita akan cukupkan kalau belum ada pertanyaan lagi itu oke nah kita untuk lihat ini sudah akurasinya tinggi tapi file akurasinya sepertinya agak jauh dari akurasinya itu yang namanya overfitting ya teman-teman jadi data itu terlalu memaksakan untuk meninggikan akurasi dari data trainingnya tapi dari akurasi data validasinya mereka tidak bisa menaikkan itu jadi overfitting itu salah satu resiko kalau teman-teman melatih dengan epoch yang banyak ini kan kita ambil 100 epoch juga akan berdampak buruk kalau kita mengalami overfitting karena hasil dari data tes nanti juga akan jelek jadi dia baik buat data yang sudah pernah dia lihat tapi untuk data yang belum dia lihat dia akan kurang baik untuk digunakan mengklasifikasi gitu ya itu selamat menikmati oke masih epoch epoch ke73 oke udah setengah 10 ya udah terlewat jauh kita sharing sharing bareng disini dari jam setengah 8 tadi ya sampai setengah 10 sekitar 2 jam kita udah sharing bareng terima kasih teman-teman yang udah menyimak ataupun kita tadi udah hands on bareng atau ngoding bareng semoga apa-apa yang didiskutkan di malam ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa menambah ilmu dan pengalaman bagi saya sendiri jadi kita disini sharing sharing terima kasih juga teman-teman udah apa ya udah bersedia untuk mendengarkan hasil sharing aku dari hasil pembelajaran aku jadi salah satu cara kita untuk belajar itu adalah kita bisa menyampaikan atau sharing dengan orang lain dan itu akan menambah menambah pengetahuan kita lah gitu nah itu jadi mungkin itu aja untuk webinar malam kali ini kurang lebihnya mohon maaf dari aku terima kasih sebesar bucanya buat teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye selamat menikmati 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 selamat menikmati